Dia adalah pembuka gerbang islam di daratan Anatolia Dia adalah panglima perang yang mengalahkan pasukan yang jumlahnya 10 kali lipat lebih besar darinya Dia adalah salah satu sultan dari kesultanan Seljuk yang paling bersinar Dia adalah pemenang dalam pertempuran malaskit yang mempermalukan Bizantium Dia adalah Sultan Al-Arslan Dilahirkan dengan nama Muhammad bin Dawud Syagir, nama Al-Arslan berarti singa yang gagah berani Al-Arslan adalah Sultan kedua dari dinasti Seljuk Dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah Dari abad ke-11 hingga abad ke-14 Mereka mendirikan kesultanan Islam yang dikenali sebagai Kesultanan Seljuk Agung Kesultanan ini terbentang dari Anatolia hingga ke Rantau Punjab di Asia Selatan Arslan adalah penguasa terbesar dalam sejarah Seljuk Turki Semenjak remajanya, beliau selalu mengikuti kegiatan para pasukan perang dinasti Seljuk Atas kecerdikannya, beliau pernah dijadikan gubernur di kawasan Horasan dan Maruf Yang saat ini adalah kawasan negara Turkmenistan Setelah pamannya wafat, Al-Arslan menjadi penguasa kedua kekaisaran besar Seljuk Pada 27 April 1064, Sultan Arslan mendapat julukan sebagai pahlawan Anatolia Sosok pemimpin yang beliau panuti adalah Nabi Muhammad SAW Oleh karenanya, setiap ingin melakukan berbagai peperangan selalu terdapat sebuah khutbah dan nasihat Semasa pemerintah, Sultan Arslan dikenal sebagai seorang pemimpin yang berani Serta memiliki kecakapan dalam militer dan keterampilan bertempur Dan melumpuhkan perlawanan yang datang dari berbagai kelompok di dalam negeri Ia dibantu Perdana Menteri yang bernama Nizam Al-Mulk Sultan Arslan adalah penyebar Islam di kawasan negara-negara serumpun Turki dan Mongolia Bahkan, konon dirinya lah yang mempertahankan Islam di kawasan Gaza Palestina Sultan Arslan adalah pemenang pada Perang Malazgit pada tahun 1071 Masehi Pertempuran Manziger adalah pertempuran yang terjadi antara Kekaisaran Bizantium dipimpin Kaisar Romanos IV Diogenes Yang berjumlah 200 ribu orang Dengan pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Arslan yang berjumlah 20 ribu orang Sebagai bukti bisunya adalah Kota Mus Yang mana Sultan Arslan bernegosiasi bersama Raja Romawi Timur Yaitu Romanos Diogenes Dan Sang Raja pun mengaku kalah Pasukan Sultan Arslan adalah pasukan yang terkenal sebagai pasukan tangguh dalam sejarah dunia Sejarah peradaban Islam mencatat Sultan Arslan sebagai pemimpin yang sangat adil dan dermawan Penuh dengan belas kasihan terhadap rakyat dan orang-orang kafir Betapa tidak Ia begitu peduli pada nasib orang-orang miskin Ia senantiasa menyedekahkan harta yang dimilikinya Setiap bulan Ramadan Sultan Arslan menyedekahkan sekitar 15 ribu dinar Atau koin emas Khusus untuk fakir miskin Ia dikenal sebagai pemimpin yang pro rakyat Uang rakyat yang berhasil dihimpun pemerintah Seljuk tak digunakan untuk memperkaya diri Ia layak ditiru pada pemimpin Islam di era modern ini Semoga Allah meridui Sultan dan orang-orang yang berjuang demi agama Islam Yiğitlerim, kardeşlerim Burada Yüce Allah'tan başka bir sultan yoktur Bu üzerimdeki beyaz kaftanım kefenim olsun ki Damarlarımda akan kanın son damlasına kadar Yüce Allah için cihad edeceğim Ya da Peygamber Efendimiz'e komşu olarak cennete giderim Terima kasih